Good morning viewers, you are still with me, Faradah Oshela, and you're watching Lavan TV. Pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Riau Kian Meluas. Pada dua bulan tahun ini setidaknya ada 731 hektare lebih lahan yang terbakar. Kebakaran diduga sengaja untuk membuka lahan baru di mana sudah ada 200 hektare yang disegel oleh kepolisian. Sejauh ini baru tersangka perorangan yang ditangkap semuanya merupakan petani yang membakar sekitar 2 sampai 3 hektare lahan. Bahkan juga ada yang membakar 0,5 hektare seperti di Kabupaten Rokan Hulu. Pemirsa sekarang saya berada di lokasi sepatnya di Meranti. Pemirsa perlu diketahui bahwa di Meranti juga terlihat kebakarannya seolah disengaja. Karena adanya seperti yang pemirsa bisa lihat belakang saya adanya pondok yang ditinggal oleh penghuni pada saat kebakaran terjadi. Diketahui bahwa pada tahun ini ada empat tersangka yang ditahan. Dua diantaranya di Kabupaten Rokan Hulu sisanya berada di Pelalawan dan berada di Kota Dumai. Pemirsa bahwa semuanya tersangka telah tertangkap di lokasi kebakaran tersebut dengan sejumlah barang bukti seperti korek api, mancis, bahan bakar, dan kayu bakar lainnya. Pemirsa diketahui bahwa hanya di Kabupaten Kuatan Sini yang tidak terjadi kebakaran pada saat itu. Sementara 11 Kabupaten lainnya telah dilanda kebakaran di Riau. Kondisi lalu perlu diketahui bahwa meskipun sudah ratusan hektare yang terbakar di Riau, namun pemerintah mengatakan bahwa kondisi udara masih dinyatakan baik. Karena kolusi udara belum tercampur oleh udara dengan secara merata maka kondisi udara masih dinyatakan baik. Pemirsa selain itu bahwa perlu diketahui di Inggris juga telah mengalami kebakaran hutan, lalu di sebuah pusat kebugaran di London bahwa mereka mendorong masyarakatnya untuk menggunakan alat dari daur ulang dan juga melarang dengan bahan-bahan plastik. Dan juga mereka mendorong dari pusat kebugaran ini untuk masyarakat tetap menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon. Pemirsa, perlu diingat bahwa bumi bukanlah merupakan bagian dari kita, namun kita lah yang merupakan bagian dari bumi, maka jagalah bumi kita, sayanginlah bumi kita, dan jangan membuang sampah sembarangan. Baik, sekian, selamat hari bumi. Kembali ke studio, from real, para percela report.